Kepala BPS Tanjung Jabung Barat, Wasir Rianto, mengatakan repites harus dijalani para calon petugas sensus untuk memastikan mereka sehat dalam menjalankan tugas. Repites terhadap 275 orang calon petugas sensus terdiri dari 22 orang koordinator sensus kecamatan, 10 orang tas pos, dan 3 orang supervisi dibagi 2 sesi. Sesi pertama dimulai hari Kamis 27 Agustus kemarin untuk 210 orang khusus untuk 7 kecamatan di wilayah Ilir. Dan sesi berikutnya akan digelar pada hari Sabtu 29 Agustus untuk 6 kecamatan yang berada di wilayah Hulu. Jika dari hasil ada yang reaktif, calon petugas sensus akan diganti dengan petugas baru. Saat bertugas akan dilengkapi masker, face shield, hand sanitizer, termasuk sarung tangan dan memakai rompi. Sensus penduduk 2020 tahapan manual akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 30 September 2020. Petugas sensus penduduk akan mendatangi satu persatu rumah warga untuk melakukan pendataan. Sensus itu 310 dari pusat persyaratan harus melakukan rapid test. kemudian untuk rapid test ini kita bagi menjadi 4 tempat di mana untuk 5 kecamatan dan tambah pegawai, yang pegawai kantor, itu kita rapi di sini. Dari 210 orang yang sudah dilakukan rapid test pada tahap pertama Kamis kemarin, semua hasilnya non-reaktif. Ari Yusuf, Teferi Jambi melaporkan.